Assalamualaikum tulur, tiye kabare, jumpa lagi di channelnya Mas Bro Diki Hari ini Mas Bro lagi perjalanan dari Malang mau pulang ke arah Pasurwan lewat jalur Soekorjo ya tulur Ini kok tiba-tiba begitu belok di Purwosari setelah rumah makan padang itu Lalu lintas menjadi sangat-sangat tersendat alias macet jegrek Ini masih belum diketahui ini ada kendala apa selama jalur ini Jadi setahu saya kalau jalur ini dari arah Soekorjo ke arah Purwosari itu ada perbaikan drainase ya Gorong-gorong Jadi kalau dari arah Malang berarti ada di sebelah kanan jalannya itu ada perbaikan drainase Tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan sepanjang ini tulur Biasanya tetap hanya satu ruas jalan yang digunakan Tapi lalu lintas lancar Lah ini kok berduntuk tiba-tiba Lalu lintas macet tulur Padahal ini masih mendung tapi tanpa udang Jadi mendung tanpa udang Ya biar sahdu telur Hujan tadi sudah terjadi mulai dari Singosari sampai Lawang Sangat gelas sekali Nyampe di Purwosari tidak ada hujan sama sekali Sampai dengan saat ini di Purwosari Ini berhenti di daerah PT KDM ya tulur Di Sadana KDM itu sudah macet itu kalau mau arah ke Skorjo Terlihat di lajur sebelah kanan Yang mau mengarah ke arah Malang itu Kondisi lalu lintas juga sangat jarang Mungkin ini juga dibuat buka tutup jalurnya Jadi kalau hanya satu ruas saja yang dipakai Dan itu pun jarang ada kendaraan lewat Padahal biasanya jam-jam segini Jam 2.30 itu Lalu lintas sudah mulai rame lancar Nah ini masih dari jalur sebelah kanan Itu cuma sesekali terlihat kendaraan Dan motor yang melintas Memang tidak berhenti tulur ya Jadi berhenti sesaat kemudian jalan lagi beberapa meter Kemudian lanjut lagi mogoknya atau macetnya Biasa tulur Terlihat di dalamnya sekarang ini Dipikirkan bahwa ini penting Selamat Santwi Kalau jari-jari saya ini Woles ya bro Jadi selama berkendara Pastikan emosi kita terkontrol Oh iya tulur Jangan lupa ya Kalau suka dengan channelnya mas bro Ojo sungkan-sungkan Tekan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Kita akan coba berikan informasi-informasi Yang berguna buat tulur semua Nah ini perjalanan sudah mulai Lancar lagi tulur Ini mengarah memang Dari arah sebaliknya itu memang sangat-sangat sepi sekali Apakah ini nanti akan ada Kejutan Di depan ada apa Apakah ada kecelakaan atau apa Kita masih belum tahu Karena kayaknya ini masih cukup Panjang jalurnya untuk Macetnya Musim hujan ya tulur Pastikan semua fungsi kendaraan kita Bisa digunakan Ya Wipper Kemudian juga Periksa kondisi ban Selama perjalanan Jadi kita bisa Nyaman dan aman Pastikan juga Kondisi remnya tulur Itu yang paling penting ya Jangan sampai kita ngeblong nanti Waduh Musim hujan begini Bahaya Nah itu tampak terlihat Memang di sebelah Kanan ada Pengerjaan Drainase ya Itu pengerjaan Hampir satu lajur Jalan itu sudah dihabiskan Untuk perbaikan drainase Hasil dari Apa Tanahnya dikeluarin semua Nanti akan diganti Atau pakai bokavut atau seperti apa Kita belum tahu Tapi yang jelas Macet ini bukan karena Proyek ini Telur ya Karena proyek ini sudah Berbulan-bulan Jadi Harusnya bukan karena ini Kita bikin macet Di siang hari ini Menemani perjalanan yang Sahdu Sayup-sayup Memang sudah mulai hujan Rintik Rintik Ternyata masih panjang Nah ini sudah mulai ada kontainer Darah-darah berlawanan Apakah memang Si komo yang Kecelakaan Atau siapa Yang lagi tiduran di tengah jalan Kita masih belum tahu Nah ini truk di depan saya Ini kok Rintik ke kiri Berarti Sudah mendekati area Titik Pusat kemacetan Jadi kayaknya harus pindah Ke lajur kiri Nah ini akan kita Bergeser Ke lajur sebelah kiri Kita lihat ada apa Nanti disitu Ternyata ini ada Pengalian ya Ada di jalur Sebelah kiri ini Dipakai kontraflow Berarti memang ada Kejadian di depan Yang mengharuskan Arus lalu lintas Dibikin kontraflow Jadi lajur sebelah Kiri Kalau dari arah malang Itu dipakai dua arah Jadi yang lajur sebelah kanan Itu malah tidak digunakan Berarti ada kejadian Yang ada di lajur sebelah Kanan Tapi kita masih belum tahu ini Kejadiannya apa Cuma tadi sudah mulai ada Rambu pengalian Arus ya Kita masih belum tahu Masih menunggu Nah ini Tapi sudah mulai Lancar ini jalannya Oh ini ya Betul 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 ini Digunakan kontraflow Makanya harus antri Giliran masuknya ya Dari dua Lajur menjadi satu Lajur itu yang bikin mancet Tapi sumber mancetnya sendiri Masih belum tahu Itu terlihat Mobil Polisi Ada di depan Nah mungkin Tintik pusatnya Ada di sekitar situ Kita akan ketahui Sesaat lagi Ini yang bikin macet Sehingga harus dialihkan Seperti apa Kayaknya ini Bakalan sampai Terkoneksi lagi Lajur berikutnya Adalah di Jalur pertikaan Universitas Yudarta Ya telur Ini baru Baru terpecah Kalau memang Kejadiannya disini Nah itu di depan Mobil polisi Ada truk yang miring Telur Kayaknya patah as Atau Gimana Yang Bikir Nah Ini Ternyata Kondisi Sudah satu Jalur Tapi malah ada Truk mogok Karena patah as Atau seperti apa Sehingga arus Harus Di Alehkan Itu pantauan Lalu lintas Siang ini Telur ya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa